Jadi baru tau disini ya? Sebelumnya tuh kita tau mungkin kalo yang kayak orang di kloning-dikloning itu banyak terjadi ya? Tapi itu kita gak paham apakah itu resensinya Kory itu gak bukan gitu Gue cuma pahamnya jean aja gitu Nah kalo di tempat shooting itu kan Kory itu membuat keburukan Yang biasa suka sesat coba Nonton aja film Kory tanggal 1 Desember Oh ini maksudnya talentnya? Kata-kata hotelnya Oh hotel Yaudah deh gue 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 juga sih kita berdua ya Gampang gue deh kiraman gue Gampang gue ya Gampang gue ya Gampang gue ya Gampang gue ya Ya kan pas lagi gue hari ramadhan tuh pasti kayak bangun, langsung tarawet Kan itu contoh yang baik banget di project ini Baru 2 detik, kamu gak rasa 2 detik lagi? Kan kita capek ya gitu deh Maksudnya kan kita shooting horror kan menguras energi Jadi gak udah kalo kita bolong karena kita gak sanggup Tuhan karena kita pengen buka Ya gitu Tapi ada pengalaman seru juga di Korea Naku pertama kali shooting Batal Puasa Cumi setelah Berapa puluh tahun Setelah berapa puluh tahun Terus yang lucu Gara-gara keracunan Cumi Oh iya Keracunan Cumi Cumi yang gue bawa sendiri dari Jakarta Jadi gue bawa Cumi sendiri Buat sahur Gue makan Keratanya itu Cumi Supaya udah dari 2021 2020 Shouting dari 2021 Gakutong perlu beli Cumi dimana? Di Radio Dalam sini Dia patah Eh Kan gak sebutin sama tokonya Tapi yang lucu adalah Jadi gue rasin berdua sama dia Terus dia lagi basah Terus dia bilang Sari ya kalo Bobo 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 surga Ya adegan itu kita lagi deketan banget Nih kayak segini nih Deketan segini Terus kayak gue puasa Tapi lo ngomongnya Tapi lo ngomongnya Tapi lo ngomongnya Sorry ya Bobo surga Tapi lo ngomongnya Tapi wangi gak? Gue ngomongnya Jujur Gue penasaran Gomitnya 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 Aku itu aneh banget Penasaran sama Bobo surga Dia orang itu aneh banget Harus dong Gini harus bikin lawan main kita nyaman Jadi kita Oh nyaman apa Gomit gak makan fisherman aja Gua asal Batal dong Tadi keracunan cumi nya kayak gimana? Keracunan cumi Jadi lemes Lemesnya dia udah gak bisa kira Boleh terus Takut Gak ikut paku ya Iya Dia dua hari Dua hari Apa kesakit keracunan gitu Langsung urus Kasian banget Iya langsung turun Lu tau aja sih Kasian apa Pijen Gak ada Gak ada Cuman urusan banget Langsung Gara-gara gitu Gila 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 Yang Yang Udah yang mana, yang mana ya Cumi-cumi-cumi Tadi katanya banyak pengalaman horror Selain hidup lo ya, Pak Selain kisah pencintaan lo Ada apa ya? Oh, ini Ada mirip-miripnya juga sama Korean Jadi kayak cloning juga Jadi sepertinya waktu itu masih SMA di sekolah Terus waktu itu masih ikut di organisasi Jurnalis Cili sebutannya dulu Jurnalis di SMA Terus udah pulang semua Kayak jam 3, jam 4 sore lah kurang lebih Terus naik ke atas ke perpusataan Untuk membalikin beberapa materi Pas jalan ke perpus Tiba-tiba berpapasan dengan seorang guru Ini namanya Bu Asi Bu Asi ini burus kesengian Yang kalo ketemu anak tuh selalu Nah, 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 nah Selalu heboh gitu loh Nen-nen-nen itu gimana? Halo, ganteng, nantis, halo, halo gitu Bu Asi tuh orangnya agak lucu Kayak heboh, gak bisa diim gitu Lo ketawa ya? Nah ketemu Bu Asi ini Terus kayak Harimu Lu dikitinnya gak? Hah? Harimu Biasanya gitu 5 Harimu Dia diem doang Dia diem doang Men, tapi yaudah Balikin buku Terus turun ke bawah Ngapain lu abis balikin buku Ya tadi gue tuh masukin Bu Asi di atas Bu Asi Bu Asi kan masih masih studiator di Bali Jadi dikatakan Bu Asi di Bali Itu dia buku ke tempat di atas Jadi di atas Tentu-tentu-tentu-tentu-tentu-tentu-tentu-tentu-tentu-tentu-tentu-tentu-tentu-tentu Negara kore ini Bagus juga ya Kori ini teori yang bagus ya Kori ini lebih extrovert kan? Kori ini gue ya Introvert Iya, lebih introvert Kori ini gue extrovert Kori ini extrovert Iya parah Kori ini extrovert Kori ini extrovert Kori ini extrovert Karena gue asetnya introvert Penyem Santun dari Kori ini gue tetep yang cool Kori ini extrovert Kori ini cool juga Cool juga Tapi kaya Tapi bisa taekwondo juga kori ini Bener Engga sih Kalo kore ini dapet pihak citra juga Bebantin Tapi kalo kore ini Arak juga Ini bener-bener Bener-bener Siapa tau? Gak orang yang tau Nah ini tapi Umar ini banyak nalamin kejadian horror Sensitive sama hal Kalo sensitifnya semua orang pasti punya sense itu ya Maksudnya tidak tajam atau engga Gak sih Gak ada kesesnya Gak ada Indiomot sejenisnya Tapi lebih dari 5 Ada Oh ada Lebih ya Mungkin ada Misalnya di Vogue Ya Bener-bener Tapi hidupnya juga udah lumayan orang Lumayan Lumayan Apa sih mungkin Gak sih Gak sih Mungkin gak pernah lingkungan kali ya Kayaknya kakak aku tuh ada yang Bukan basic sense Oh iya Ya Terus Jadi kayak terbiasa aja sama kakak Semua Kalo ga dapet ya Bisa ya Bisa ya Bisa ya Padahal kalo bisa lu bisa bikin podcast horror Nah Udah jadi konten Tapi Kalian tuh kan Maintil horror Mungkin udah beberapa kali juga Maintil horror ya Pernah gak sih kayak Kerasutan atau kesubupan Apu sehari Aku pernah ngeliat doang Sendiri belum Jangan sampai lah Jangan-jangan Jangan sampai lah Jangan sampai lah Jangan sampai ya Jangan-jangan Jangan Kau udah pernah Dulu gue nyaris Nyaris Jadi gue lagi SMA Tidak lagi SMA Ngobrol nih depan rumah gitu kan Nah depan rumah gue kan kayak tempat ini Tapi sampingnya tuh kuburan Tapi kuburannya itu di Brabus Sama rumah-rumah yang ada di kampung itu jadi satu rumah jadi banget nah lagi ngobrol jam 1 pagi temen gue cerita aja sama SMA jam 1 pagi ngobrol tuh ngapain? ngobrol aja sama SMA di depan teras ngobrol katanya dulu anak-anak lagi liburan di Villa Puncak kayak apa namanya? nenek-nenek-nenek gitu kan nenek-nenek mas Fajar kita live birth dong oh Fajar ada Fajar another Fajar oh ada Fajar lu mas nah sini 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 banyak cerita orangnya baik sih dibantuin ya terus tiba-tiba ada suara masuk ke case gue terus kan adek gue kan yang ikut tuh kayak ini siapa yang ngomong kata adek gue adek ngomong pas gue liat gue ada suara ya, tapi kami mulai beli kontur ngomongin di kontur terus gue gak tau arti WELAS itu apa ternyata kalau orang-orang yang tiba sejawa artinya kasihan apa polas? polas orang kasihan ya yang depan rumah nah ada yang ngomong katanya itu yang ada yang masuk sesuanya duduk, taruhnya sepati gue gak tau ya sama dong wah sekarang dia mau masuk podcast gue iya, tar pintain nih kan ketika kalau kayak gitu gak jadi seorang sih jadi koncak kamu setelahnya kayak gitu udah kalau kita takut dia makin seneng kan tawain aja tapi kalau pulang kemarin bisa lu tawain lu saya pas ngalamin sih gak lucu ya, tapi setelahnya udah selesai kalau kayak gitu udah ke Bali ya nah mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya dari masing-masing semua ya kenapa film Corrine ini harus tonton sama para penonton? karena ada Omar Daniel karena ada Titania karena ini film Corrine yes enggak karena menurut aku ini film yang gak cuma sekedar serem serem atau nakut-nakutin bukan nakut-nakutin nih serem aja tapi juga film yang punya pesan moral yang menurut aku berat banget jarang banget diangkat di film lain suatu hal yang tabu tapi diungkapkan untuk 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 pembelajaran semua satu hal yang tabu yang masih banyak disepelekan yang masih disepelekan yang banyak banget disekitar kita dan itu tuh ada itu tuh real gitu oke oke dari makasih mas mas Pak Ridwan ya ini sangat-sangat harus ditonton ya ada saya tidak karena ini syarat pesan khusus buat orang tua juga jangan sampai para orang tua salah menitipkan kembali terima kasih